Video ini disponsori oleh Summoner Snake Dragon Blaze. HP lu kentang tapi pengen main game keren yang bisa ngisi waktu luang lu dan dijamin worth it banget. Warrior, Dark Shadow, Nike. Tiga kelas yang bakal lu pilih buat ngejelajahin dunia Summoner Snake Dragon Blaze. Sebuah game fantasi yang udah dimainin jutaan orang dari seluruh dunia. Kualitas grafik plus audionya yang mempuni. Visual effect yang mempesona biarpun bisa dimainin di HP kentang. Dan pastinya disertain fitur-fitur menarik di dalam game itu sendiri. Upgradable skill sama item lah. Fitur PPP, Guild Wars, item karakter yang kagak itu-itu aja. Dan yang paling bikin gua salut tuh map open worldnya yang bisa dibilang lega banget. Selain itu juga lu bisa kawin sama player lain pas lu udah di level 60. Ya siapa tau aja kan hidup jones lu bisa berakhir setelah mainin di game. Tapi hati-hati aja lu malah dapet hode nanti. So kalau misalnya lu pengen mainin game premium yang bisa dimainin di segala tier HP dari low sampe high. Lu bisa langsung cek aja nih game dengan maka link yang ada di deskripsi video ini. Berhubung ya, OPM Season 2 garapan JC Staffnya kagak begitu sesuai ekspektasi. Jadi disini gua cuma pengen nostalgian aja sama lu. Tentang segimana epik dan tak tergantikannya OPM Season 1. Biarpun gitu, sebagai pecinta anime modal kuota doang, kita gak berhak ngekritik atau sampe ngehujat. Karena di tiap karya pasti punya orang dengan dedikasi serta kerja keras yang tinggi di belakangnya. Halo, gue Andres. Selamat datang di Distrik Anime. Hari ini kita akan bintung mundur. 8 momen terbaik wanpansi botak di anime OPM Season 1. Kalau misalnya lu suka sama pembahasan ini, wajib banget dong lu like terus share videonya ke temen-temen lu yang lain. Supaya makin banyak yang dapet informasi menarik seputar dunia anime lainnya dari Distrik Anime. Terus kalau gitu kan gua juga jari makin semangat bikin videonya. Nomor 8 Saitama vs Biceps Brachy King Episode 1 Otak-otot bersaudara, sebuah vilain kombi yang terdiri dari si jenius Fukegao dan adenya si Marugori yang terobsesi sama kekuatan. Nah, ngeliat obsesi adenya itu, si Fukegao nyiptain sebuah cairan steroid yang bisa merubah seseorang jadi titan. Dengan kombinasi otak jenius dan kekuatan adenya yang kuat, mereka berniat ngehancurin dunia. Tapi apasnya, mereka ketemu si botak kelimis pas di kota B dan riwayatnya tamat dengan satu pukulan. Nomor 7 Saitama vs Mosquito Girl Episode 2 One Slap Man Yap, itulah nama yang cocok buat si botak di momen ini. Gua agak simpati juga sih sama si genusnya. Udah tangannya ilang, bodinya kebelah dua, terus punya niatan ngeledakin diri. Cuma gara-gara vilain nyamuk. By the way, biarpun nyamuk, bodinya mantep banget jir. Yang kalah sekali tampar sama si botak. Padahal si Mosquito Girl-nya sendiri udah ngenyot banyak banget darah, sampai bikin doi kuat banget. Si Mosquito Girl ini adalah mutan dari Shinkanoie, yang diciptain Dr. Jinus, yang kedepannya bakal punya arc-nya sendiri di OPM Season 1 ini. Nomor 6 Saitama vs Sonic Episode 4 Berawal dari chaos yang dilakuin sama geng Skinhead, yang punya niat ngebasmi para elitis kotor dan ngesamaratain kesejahteraan rakyat. Si Saitama yang kagak terima sama penampilan tuh geng, yang menurutnya niru ciri khas doi. Ikut turun tangan nangenin mereka, terus ketemu si Sonic yang lagi ngeburu mereka juga. Si Sonic nyangka si Saitama ikut komplotan tersebut, dan duel pun terjadi. Yang berakhir pada pukulan biji peler. Untung asetnya si Sonic kagak sampe pecah. Nomor 5 Saitama vs Tanduk Pembantai Episode 3 Disebut-sebut sebagai senjata pembunuh terkuat dari Shinkanoie, Tanduk Pembantai adalah sebuah mutan berbentuk kumbang tanduk, yang punya kekuatan dahsyat, yang bahkan bisa bikin si Genos bebok belur dalam sekali pukul. Dan itu pun si Tanduk Pembantainya lagi dalam mode biasa. Tapi pas duel lawan si Saitama, mutan tersebut sadar sama kekuatan si Saitama yang bikin ngeri. Dan tu mutan berubah jadi mode pembantai, yang sempet bikin si Saitama terbang-terbang. Di posisi ini si Genos aja sampe melongo. Dan semua itu bisa terjadi gara-gara si Saitamanya galau, karena ada diskon cuci gudang yang bentar lagi dibuka. Dengan amarahnya, si Botak Biadab ngalahin mutan itu dengan sekali pukul. Nomor 4 Saitama VS Raja Lautan Episode 9 Pengorbanan dan rasa sakit dibenci masyarakat, tergambar di Ark ini. Dari hero kelas SMPC, semuanya kagak berhasil ngehentiin makhluk laut yang punya rencana jadi raja dunia. Ketika semua udah putus asa, datanglah si Botak, dan pastinya ngalahin tuh monster sekali pukul. Semuanya udah bersuara gembira, tapi ada satu provokator yang nganggep kalau para hero tuh sebenernya lemah semua, karena si Saitama posisinya kala itu masih kelas C. Intinya, masyarakat mikir, masa monster kuat bisa dikalahin kelas rendah, sedangkan kelas S yang nilai kekuatannya lebih tinggi pada dibantai semua. Di sini, kita bisa ngeliat pengorbanan Saitama yang rela nerima segala hujatan dari masyarakat demi ngelindungin reputasi sama harga diri sesama hero yang udah berjuang ngelawan monster laut itu. Nomor 3, Saitama vs Genos, Episode 5 Karena udah resmi diangkat jadi murinya si Saitama, Genos minta supaya dilatih secara sungguh-sungguh. Yang berakhir pada ngelakuin sparing satu lawan satu sama gurunya itu, si Genos udah ngeluarin segala kemampuan sama energi yang doi punya. Tapi hal tersebut sama sekali kagak bikin si Saitama bertarung serius. Sadar sama hal tersebut, si Genos minta supaya si Saitama ngelawan dirinya secara serius. Mau gak mau ya, si Saitama nurutin. Dan ngeluarin pukulannya yang sanggup ngebelah gunung. Biarpun pukulannya itu sengaja kagak dikenain, tapi kalau seandainya kena, si Genos pasti langsung binasa. Nomor 2, Saitama vs Meteor, Episode 7 Metal Knight Genos plus si kakek bang. Mereka bertiga berkumpul di kota Jet dengan alasan bencana yang 30 menit lagi terjadi, yaitu pergeseran jalur meteor yang bakal jatuh ngehantam kota Jet. Awalnya si Metal Knight yang pede nyerang sendiri, pakai senjata barunya, tapi kagak mempan. Terus dilanjut si Genos, yang sampai ngeluarin serangan pakai core energinya. Dan ada si Aki-Aki. Ya kalau Doishi kagak ngelakuin apa-apa. Di detik-detik terakhir, datang si Saitama yang ngehancuri meteor itu. Biarpun ya, efek pecahan meteornya ngerembet kemana-mana. Selain karena ceritanya, animasinya pun patut banget diacungin jempol. Nomor 1 Saitama vs Boros Episode 12 Arc terakhir dari series One Punch Man Season 1. Berawal dari sebuah ramalan yang bilang tentang kehancuran bumi. Semua hero kelas S dikumpulin buat siaga dari bencana level dewa tersebut. Eh, ternyata pas mereka lagi kumpul, bencana itu udah dateng. Semuanya auto-mode tempur. Dan si Saitama yang paling kesit dengan masuk langsung ke kapal alien yang ngancem bumi itu. Buat ngalahin rajanya. Boros, makhluk yang dikatakan terkuat sealam semesta. Ngelawan si Botakalem. Sebuah pertarungan yang kagak bisa digambarin sama kata-kata. Segalanya epic banget. Mulai dari plot sampai kualitas animasinya. Semuanya dibikin secara profesional banget. Sekalipun dulu gue nontonnya bukan versi BD, tapi Bebet sama bobotnya masih kelihatan tinggi. Di arc inilah, untuk pertama kalinya, Saitama ngeluarin bogeman serius. Ya, biarpun itu juga supaya musuhnya langsung kalah. Maji serius. Maji nagri. Bogees, gitu aja buat hari ini. So, kalau menurut sendiri, momen yang mana sih yang terbaik? Lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya lu pengen abetan video lagi dari his anime, lu tinggal sub indo di bawah. Logikanya gini. Kalau gak ada yang subscribe, ngapain juga gue mimpi lagi. Toh kalian yang ingin lihat, semoga lu enjoy bisa nama pengertian lu seputar dunia animanga. Sekian dari gue, sorry kalau saya sakata. Bye!